Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast, podcast apa ini ya mas ya? Podcast apa aja lah. Podcast apa aja tapi isinya tentu nggak apa aja karena isinya pasti sesuatu yang sangat penting. Jadi kalau kita udah muncul artinya ada berita-berita yang perlu diungkapkan ke publik. Saya tentu sama Mas Prabu Revolusi, Pemret kita semua, Pemret AINUS, Pak Direktur kita. Sampai yang paling penting ini Ray, ini dari sumbernya A1 bukan katanya. Nah ini bukan katanya, langsung fresh from the open karena bajunya masih pakai baju batik. Masih pakai baju batik. Template kalau orang-orang abis dari istana. Jadi pagi tadi beberapa Pemret diundang oleh Bapak Presiden ke istana. ini memang satu kegiatan yang bisa dibilang cukup rutin ya bersama beliau. Umumnya ketika Bapak Presiden ada satu update yang ingin langsung diutarakan kepada Pemret itu akan ngundang kita-kita. Selain ya teman-teman Pemret ini kan, apa namanya, memang cukup dekat ya dengan beliau dan kita sambil becanda-becanda gitu. Tadi santai atau ada omongan cawe-cawe lagi atau enggak? Santai, tapi banyak dagingnya sih menurut saya ya. Dan saya pikir juga publik harus tahu. Saya juga bicara sama Pak Bey, Deputi Media, apakah boleh dikutip dan diinformasikan ke publik. Beliau bilang, oh boleh justru Bapak Presiden pengen ini disampaikan ke publik gitu kan. Ke Bapak Presiden juga saya tekankan lagi, kami ya beberapa tekankan lagi, mana yang bisa disampaikan ke publik dan mana yang enggak gitu. Jadi ada yang memang rasian? Ada yang memang gak bisa disampaikan ke publik, ada. Tapi banyak banget yang bisa disampaikan ke teman-teman semua gitu. Katanya lama tadi ya Mas? Lama lumayan, hampir 2,5 jam ya sambil makan siang bareng-bareng sambil ngobrol. 2,5 jam sama Presiden, bayang tuh yang diomongin si macem-macem. Daging semua. Daging semua, oke. Daging yang paling daging yang kira-kira, ini kan baru banget nih Mas Prat. Baru tadi siang kan ya? Baru tadi, ini sekarang jam setengah 3, jam 1 siang baru selesai itu juga dikarenakan diingatkan oleh protokol Presiden ya bahwa beliau ada acara lagi. Padahal masih banyak yang mau dibicarakan, yang mau diobrolin gitu. Jadi akhirnya bubar pertemuannya. Yang kali ini Presiden itu ngomongin apa Mas Prat? Yang pertama gini, waktu kami pertama kali masuk, ya udah say hi seperti biasa, tanya kabar, sehat dan macem-macem. Beliau tampak cukup sumringah ya karena baru naik LRT ya paginya bersama beberapa public figure dan responnya cukup bagus ya mengenai LRT itu. Sehingga saat bicara sama kita ya… Moodnya udah enak ya? Moodnya enak gitu. Loh, kalo buat sekelas Presiden mood enak itu mahal. Katanya gini Mas, kalo Gemini moodnya nggak enak bahaya. Iya. Oh kan Gemini. Gemini juga. Emang gitu ya? Ya jadi kalo buat kayak Presiden mood enak itu penting ya dan mahal gitu. Dengan segudang urusan yang berat, saya pikir wajar banget kalo Presiden ada moodnya yang nggak enak ya. Tapi tadi sangat hangat, sangat intim, seperti biasa banyak cerita, beberapa juga cerita belakang layar dan ya tadi itu ya ada yang off the record, ada yang on the record dan juga banyak bercandanya malahan kami ini ya. Seperti biasa gitu. Kita diawali dengan berbicara tentang pertumbuhan ekonomi. Ini juga harus sampaikan ke publik juga sih sebetulnya. Iya. Jadi seperti yang baru dirilis ya oleh pemerintah bahwa pertumbuhan ekonomi kita kan di, apa namanya, kuartal kedua ya sekarang ini ya. Itu kan 5,17%. 5, iya iya. Jadi satu angka pertumbuhan yang cukup fantastis, beliau juga mengatakan saat menyampaikan ya, jadi pertumbuhan ekonomi kita 5,17% nih. Saya juga kaget gitu. Jadi Presiden juga kaget gitu. Karena prediksi beliau tuh di awal-awal sekitar 4% something. Lalu kemudian bisa mencapai 5,17%. Jadi beliau juga cukup surprise dengan angka itu dan ya barangkali karena itu juga ya moodnya positif, moodnya baik gitu. Karena 5,17% ini di negara G20 hanya ada 3 negara yang pertumbuhan ekonominya mencapai 5,17%. Indonesia. Pertama adalah India dan yang keduanya Cina ya kalau nggak salah ya. Tiongkok ya. Tiongkok dan India lalu Indonesia gitu. Jadi kita termasuk negara yang pertumbuhan ekonominya cukup positif. Nah sektor yang berkontribusi banyak tentu investasi ya. Investasi dan juga konsumsi dari masyarakat gitu. Itu mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan sekarang. Nah Presiden tuh kaget karena sebelumnya memang nggak, selain nggak memprediksi ya mas, atau nggak membayangkan ternyata dengan kondisi sekarang kan katanya tahun 2003 tuh tahun gelap segala macem blablabla. Mungkin karena itu juga kan sempat diutarakan kalau ini bukan tahun yang mudah dan kita juga sama-sama tahu bahwa sekarang ini bukan tahun yang mudah ya. Apalagi ya untuk negara seperti di Eropa, di Amerika bahkan gitu. Pertumbuhan tidak mencapai sefantastis di Indonesia. Ya sehingga apa namanya bisa dikatakan ini satu angka yang di luar target beliau ya dan juga pemerintahan. Inflasi pun sekarang mencapai 3 persen. Jadi turun inflasinya ya barang-barang atau bahan-bahan pokok juga turun di pasar gitu ya. Nah ini satu pencapaian yang beliau ingin ungkapkan ke publik bahwa ada upaya-upaya, ada kebijakan gitu ya yang on the track. Nah tapi masih ada PR. Ya PRnya ada tentang pemerataan, pemerataan ekonomi. Karena PDB-nya masih 57 persen terkonsentrasi di Jawa. Artinya memang investasinya masuk ke Maluku, masuk ke Sulawesi gitu ya, masuk ke beberapa daerah yang lain. Tapi uangnya ditarik lagi ke Jawa gitu. Nah ini masih menjadi PR, pekerjaan rumah dari pemerintah untuk memastikan agar perputaran ekonomi ini bukan saja hanya terkonsentrasi di Jawa tetapi juga di luar Jawa gitu. Itu kan isunya Pak Jokowi banget kan, mau itu semuanya itu hanya Jawa sentris ya Mas? Lanjut-lanjut. Nah beliau juga menekankan. Tapi untuk bisa seperti itu nggak bisa dari pusat, karena kan sudah otonomi. Jadi dari daerahnya pun harus punya andil gitu. Gimana caranya agar investasi yang masuk itu, apa namanya, ekosistemnya dibangun dari investasi yang masuk itu agar perputaran ekonominya ada di daerah. Misalnya yang paling gampang ya kalau ada pabrik, gimana caranya agar cateringnya tuh dari daerah, beli telurnya di daerah, UMKM-nya dari daerah, dan semacamnya pemasoknya dari daerah gitu. Diusahakan mencapai hal itu, dan itu ya butuh pergu, butuh perda, dan macam-macam. Bukan lagi di ranahnya pusat gitu. Itu yang beliau sampaikan. Jadi ya masalah pemerataan tadi masih menjadi concern, walaupun ya ini kabar baik yang harus sampaikan juga kepada publik bahwa ya Indonesia ini secara kondisi ekonomi lebih positif gitu ya sekarang ini. Jadi menu pembuka ya? Pembuka adalah ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang oke. Masih ada juga yang penting, saya pikir, adalah masalah hilirisasi ya. Hilirisasi ini beliau tadi bicara cukup banyak, mungkin menyita hampir 50% waktu kita ya bicara tentang hilirisasi. Dan Presiden itu sangat percaya diri dan mengatakan bahwa efek dari hilirisasi itu cukup signifikan bagi pertumbuhan ekonomi gitu ya. Karena tadi ya nilai tambah dari hilirisasi itu bisa meningkat hingga hampir 1000% gitu ya. Yang biasanya hanya bisa menghasilkan 17 triliun ekspor menjadi 500 triliun something gitu ya. Dengan hilirisasi nikel yang menjadi salah satu yang disebutkan. Kemudian juga berikutnya hilirisasi tembaga. Dan juga yang dalam waktu dekat akan diangkat juga oleh beliau adalah hilirisasi rumput laut. Ya rumput laut ini sudah ada apa namanya proyek mock-upnya atau pilot proyeknya di Bali dan ternyata hasilnya bagus ya. Nah ingin direplikasi ke beberapa daerah pesisir dan diharapkan ini bisa memberikan dampak ekonomi yang cukup masif buat masyarakat pesisir gitu. Rumput laut ini... Baru dengar nih yang hilirisasi rumput laut. Iya, saya juga baru dengar juga karena kalau sampai rumput laut ini dihilirisasi ya dibuat industri-nya di dalam negeri tentu nilai ekspornya akan jadi lebih tinggi ya. Dan yang kedua akan banyak sekali kebutuhan rumput laut dalam negeri itu seperti di farmasi misalnya itu bisa disupply dari dalam dan pada akhirnya harganya jadi lebih murah. Makanya efeknya bisa apa namanya multiplier efek gitu dengan hilirisasi rumput laut ya. Nah ini akan dilakukan dalam waktu dekat katanya begitu oleh Presiden ya. Ya kita sama-sama lihatlah akan seperti apa. Nah yang penting dari hilirisasi ini adalah sebetulnya kan begini kita sama-sama tahu bahwa tidak mudah melakukan hilirisasi. Sekarang ini kan hilirisasi nikel sebagai contoh ini kan mendapatkan perlawanan dari Eropa dan juga Amerika nih. Mereka sudah mengajukan apa banding sekarang ini kan dan Indonesia kalah kemarin kan. Mereka minta agar ekspor nikel dibuka tidak boleh ditutup seperti sekarang ini gitu dan kita kalah. Tapi Presiden tetap bilang bahwa memang butuh keberanian untuk melakukan hilirisasi ini. Karena tekanannya pasti besar dari dunia ya. Mereka terbiasa dilayani oleh raw materials dari Indonesia gitu kan. Lalu mendadak ditutup harga jadi meningkat ya marah. Kewalahan juga mereka mendapatkan sumber dayanya. Tapi menurut Presiden bahwa itu adalah hal yang harus dilakukan agar Indonesia itu bisa cepat menjadi negara maju. Kalau tidak melakukan hilirisasi nggak mungkin kita bisa menjadi negara maju di 10 tahun ke depan. Jadi kalau misalnya kita tidak melakukan itu maka kita akan terjebak menjadi negara berpendapatan menengah terus. Perlu ada breakthrough dan keberanian untuk tetap melakukan hilirisasi. Makanya ketika ada hilirisasi nikel, nanti ada tembaga, lalu sekarang juga akan ada rumput laut. Ini yang protes sama kita pasti akan lebih banyak. Indonesia ini pasti akan lebih banyak ditekan oleh dunia untuk bisa menghentikan kebijakan hilirisasinya. Terus yang dibilang Presiden apa itu? Ini kan berita ekonomi nih, teman-teman ekonomi bisa jadi beberapa berita tuh ya. Nah masuk ke politiknya nih. Nah oleh karena itu maka siapapun pemimpin ke depan. Harus? Harus memiliki setidaknya 4 syarat, kata Presiden. Pertanyaan pertama, yang pertama? Yang pertama harus punya nyali. Yang kedua harus berani. Yang ketiga mesti konsisten. Jadi bertahan dengan kebijakan ini. Jangan sampai goyang, jangan sampai gampang dirayu. Yang keempat harus bisa berlari. Harus bisa berlari katanya. Kenapa? Karena ini membutuhkan endurance yang tinggi. Membutuhkan apa namanya, nafasnya mesti panjang. Jadi memimpin berikutnya harus bisa berlari. Harus bisa berlari. Harus sehat jiwa ragam. Kita ya para pepet langsung menimpali dong. Atau harus calon yang bisa berlari. Kayak tadi gue selalu gue seganya diem dulu. Lo dangkep nggak? Waktu ngomong berlari. Semuanya juga begitu Presiden bicara berlari. Semuanya diem langsung nanya. Jadi pak, ini yang jago lari nih Presidennya. Ya, itu kan kalian katanya yang menafsirkan. Berlari itu maksudnya ya harus kuat. Karena ini maraton, jangka panjang. Ini lari-lari maraton nih, kata beliau. Ya udah langsung kan. Ganjar pak gitu kan. To the point gitu. Ganjar pak gitu. Loh saya nggak ngomong ya, itu kan temen-temen. Kata dia. Tapi, Tapi nggak ngebantah ya Presidennya. Ya dia menekankan lagi. Beliau menekankan lagi. Seperti tahun saya, Saya yakin dengan kondisi geopolitik yang ada, capres ke depan, pemimpin ke depan itu harus punya nyali. Ditekankan lagi ya. Nyali, berani, konsisten, dan bisa berlari. Dari empat ini kan sebetulnya pak Presiden juga beberapa kali udah pernah menyinggung pak Ganjar ini nyali dan berani kan sebetulnya ya mas ya? Kalau flashback-flashback ke belakang ya di acara PDIP. Betul, betul. Saat ini ya, saat lagi deklarasi mas Ganjar juga sempat bicara tentang nyali. Sekarang nambah lagi berlari. Ini kita coba menghubungkan. Mau coba menghubungkan. Connecting the dots. Oh iya bener juga. Waktu itu kan beliau mengatakan pemimpin berani bernyali itu mas Ganjar. Tapi sekali lagi ya, ini adalah konstruksi berpikir kita. Sumbernya langsung dari Presiden. Tapi saat itu juga langsung dari Presiden. Mas Prabu dan teman-teman pemaret lain juga langsung ke sana ya? Sama. Semuanya tentu akan ngejar. Ini pak gitu. Bahkan juga sekaligus wapresnya. Wapresnya berlari sandi gitu. Ya beliau ketawa aja ngakak gitu kan. Hahaha gitu. Tapi ya itu ditekankan lagi. Itu teman-teman, teman-teman pemaret memang suka nakan-nakan teman pemaret kayak tadi gitu. Hanya salah nggak kalau saya bilang pemimpin itu harus berani bernyali konsisten dan satu lagi apa? Berlari. Bisa berlari. Karena memang panjang gitu. Mas Prabu ketanya Mbak Uni. Beberapa pemaret yang disitu ya. Nggak mungkin nih hanya lima tahun, sepuluh tahun ini harus panjang. Udah. Ya ini satu konteks silahkan jadi satu berita. Hasilnya Pak Jokowi memang gitu ya. Ngasih-ngasih sinyal. Kita disuruh mikir sendiri. Paling jago. Kalau saya sih ngeliat Presiden ini seharusnya digelari Profesor Semiotika. Karena paling jago ngasih kode. Iya ngasih simbol-simbol. Jadi nggak perlu lewat apa-apa lagi ini udah dokter, profesor, semiotika. Gitu.